Enggak. Wabandu, Bapak Ibu Jemaah Mesjid Al-Ikhlas di Cenigas, Rahimah Tukullah, dan rekan-rekan yang sentiasa ikut gabung dalam kajian online pada Jurnus Senin di Mesjid Al-Ikhlas di Cenigas ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kemanfaatan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk kajian hari ini, insya Allah adalah kajian rutin kita bersama guru kita Al-Mukaron Ustadz Irwan Yusuf S.A.G. Bila merupakan pengasuh Majlis Al-Karimiyah Bintaro, Tangerang Selatan. Insya Allah pada hari ini kajian parenting kitab Uku Dulujen. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Al-Fasur Rabi Bi Hurmati Najri Rijali Ilan Nisa'il Az-Nabi Yati Wa Aksihi. Untuk para jemaah bisa dilihat di halaman 28, baris kedua dari atas. Pada para jemaah yang mau kitabnya, silakan bisa lihat di halaman 28, baris kedua dari atas. Baik, mari kita simak kajian bersama Ustaz Irwan Yusuf. Pada beliau kami persilakan. Apa dah Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdinnastabtihu bihil khayrat, wa nusratu ala tahsidin nafahat, wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin, sayyidil bariyat, wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati al-thiqat. Amma ba'du, rabi sirah li sadri, wa yasirli amri, wa hlil uqdatan min lisani, yabkahu qawli. Di jamaah Masjid Cami Al-Ikhlas di Jain Bigas, Kuningan Jakarta Selatan, dan jamaah online. Mari kita awali kajian kitab Okudul Jain pada siang hari ini dengan pembacaan Umul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita pelajari pada siang hari ini senantiasa menambah kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha ta'ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh, wassalahil jasadi wal ruh. Tawbatin nasuh ila hadrati habibina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas surat al-mustaqim. Surat al-ladina an'amta alayhim gairil makdubi alayhim. Walagadul in. Amin. Rabbil gherli. Wali-wali daya amin. Untuk yang pegang kitab Matan Oko Dulujain. Sudah diinformasikan oleh Sad Budi. Tadi ada di halaman 28 baris kedua dari atas. Bacanya. Al-Faslur Rabi fi hormati na'udril ridjali ilan nisa'il ajinabiyyati wa aksihi. Yang artinya pasal keempat. Dalam menerangkan haramnya. Melihat seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahrum. Wa aksihi dan kebalikannya. Kalau laki-laki haram melihat perempuan ajinabiyat yang bukan mahrum. Maka perempuan pun haram. Memandang. Memandang kepada laki-laki yang ajinabi. Dasar hukumnya adalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Ahzab ayat 53. Galallahu ta'ala wa'idha sa'altumu hudna mata'an pas'aluhunna miwara'i hijab. Yang artinya wa'idha sa'altumu hudna. Dan apabila kamu meminta kepada mereka. Yang dikhitab dalam ayat ini adalah sahabat-sahabat nabi. Yang sudah akrab dengan nabi Muhammad s.a.w. Mereka biasa datang ke rumah nabi. Mereka biasa bincang-bincang di rumah nabi. Dan ketika mereka hendak mengambil barang. Barang yang diperlukan semacam piring, gelas, sendok, atau yang lainnya. Mereka langsung datang ke dapur nabi Muhammad s.a.w. Sehingga mereka berpapasan wajah. Barangkali dengan istri-istri nabi. Kemudian menimbulkan hati yang tidak nyaman. Pada nabi Muhammad s.a.w. Maka Allah s.w.t. kemudian turunkan ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 53. Apabila kalian hai para sahabat. Meminta kepada mereka. Istri-istri nabi mataan akan sesuatu benda. Pas aluhunna maka mintalah kepada mereka. Para istri-istri nabi. Mi warai hijabin dari belakang tabir. Jangan langsung masuk kemudian berpapasan wajah. Dengan istri-istri nabi kita Muhammad s.a.w. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan kehidupan rumah tangga nabi. Tapi maksud dan tujuannya adalah kepada kita semua umat nabi Muhammad s.a.w. Kemudian juga firman Allah s.w.t. dalam surat An-Nur. Ayat 30 dan 31 Allah s.w.t. berfirman. Kul lil mu'minina ya guddu min abu sorihim. Kul katakanlah. Hai mu'mad lil mu'minina kepada laki-laki yang beriman. Ya guddu hendaklah mereka menahan. Atau menundukkan min abu sorihim dari pandangan-pandangan mata mereka. Wayah padu dan hendaklah mereka orang-orang beriman itu memelihara furujahum kemaluan mereka. Zalika yang demikian itu azka adalah lebih suci lahum bagi mereka orang-orang yang beriman. Inna allaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur. Kemudian bukan cuma dihitab kepada orang-orang beriman yang laki-laki. Allah juga hitab kepada orang-orang mu'minat. Orang perempuan mu'minat. Wakul dan katakanlah hai mu'mad lil mu'minati kepada wanita-wanita yang beriman. Ya gududna hendaklah mereka menahan min abu sorihimna pandangan-pandangannya. Wayah padzna dan mereka menjaga furujahunna kemaluan-kemaluan mereka ataupun kehormatan-kehormatan mereka. Nah inilah sudah sekalian dasar hukum dari haramnya pandangan laki-laki kepada perempuan yang bukan mahrum. Dan pandangannya perempuan ya kepada laki-laki yang bukan mahrum ya dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua surat yang berbeda. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga bersabda. An-Nazratu sahmun. Bahwa pandangan itu adalah anak panah masmumun yang diracun. Diibaratkan oleh Rasulullah s.a.w. pandangan yang semacam itu ibarat anak panah yang beracun min sihami daripada anak panah-anak panahnya iblisa. Iblis laknatullah. Anak panah yang di ujungnya itu sudah dibubuhkan racun luar biasa tersekalian. Kalau dia sudah menancap di badan kita racun akan segera menjalan. Maka siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan yang liar haupan karena takut min Allahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahkan kita untuk menjaga pandangan. Allah akan berikan kepada orang yang semacam itu imanan yang bisa dirasakan manisnya di dalam hati. Iman yang manis tersekalian. Masya Allah kalau iman yang manis itu ibadah jadi nikmat. Karena buat kita barangkali buat saya wabil khusus yang iman yang belum terasa manis ibadah kudu dipaksa-paksa. Salat tahajud barangkali masih terasa berat. Baca Quran masih terasa berat. Ya tapi kalau orang sudah mendapatkan keimanan yang manis ya salat tahajud terasa nikmat. Baca Quran terasa nikmat. Ibadah apapun akan dirasakan nikmat. Bahkan dia akan merugi dan akan bersedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kata Nabi. Siapa orang yang meninggalkan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan iman yang semacam itu. Dulu ada satu riwayat. Ada sahabat Rasul. Ketika berjalan di satu jalan yang sempit. Berpapasan dengan perempuan cantik. Berpapasan dengan perempuan cantik. Kemudian terus dia berjalan. Dia lihat itu perempuan. Cantik. Ya wajahnya terus dia lihat itu perempuan. Sampai perempuan itu ya sudah berlalu. Ini sahabat Rasul yang laki-laki ini terus liatin. Mukanya terus tengok itu perempuan ke belakang. Sampai dia tidak sadar di depan jalan yang dia akan lewati ada tembok yang belum di-flaster. Begitu matanya terus lihat ke belakang ke perempuan itu. Maka mukanya kepentok itu tembok yang belum di-flaster. Berdarah, luka, kemudian ngaduk sama Rasul. Dikatakan, ya Rasulullah wajahku ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah ada apa? Tadi ya Rasul di gang yang sempit. Saya berpapasan dengan perempuan cantik. Saya lihatin terus sampai dia berlalu pun masih saya lihatin. Sampai saya nabrak tembok ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan. Untukmu pandangan yang pertama dan bukan pandangan yang kedua. Artinya apa saudara sekalian? Artinya ketika kita melihat orang laki lihat perempuan karena ya tidak disengaja. Biasa orang punya mata, enggak apa-apa itu. Pandangan yang pertama itu boleh. Karena kita punya mata, enggak mungkin kita jalan nunduk saja. Kita lihat kemanapun kita ketika kita keluar rumah, naik motor kita, naik angkot kita, naik kendaraan umum kita. Kita pasti berpapasan dengan perempuan. Pasti. Nah ketika berpapasan kita lihat, oh ini perempuan cantik. Perempuan cantik ini. Atau perempuan lihat ini laki-laki tampan. Pandangan yang pertama dibolehkan. Tapi enggak boleh pandangan yang kedua yang terus. Maka pandangan yang kedua ini hukumnya menjadi haram. Pandangan pertama boleh. Pandangan yang kedua ini yang menjadi haram. Jadi ya kalau barangkali perbedaan antara melihat dan memandang. Kalau melihat kita punya mata. Kelihatan. Kalau memandang ini yang dilarang. Yaitu melihat dengan seks sama. Dari ujung rambut barangkali sampai ujung kaki. Kita pandang itu perempuan yang bukan istri kita. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian Kala Isa alaihi salam Berkata Nabi Isa alaihi salam Hati-hatilah kamu akan melihat yang haram. Karena pandangan yang haram itu akan menambahkan dan menumbuhkan di dalam hati rasa sahwat. Wakafah dan cukuplah dengan sahwat itu. Wakafah biha dan cukuplah dengan sahwat itu fitnatun sebagai satu ujian dalam hidup kita. Sebagai satu ujian dalam hidup kita. Hingga ada juga dikatakan bahwa awal daripada perbuatan zinah yang sesungguhnya adalah pandangan mata. Pertama nazratun. Pandangan. Pandangan laki pandang perempuan. Perempuan pandang laki-laki. Kemudian saling tertarik. Petabas samun. Kemudian senyum. Ketika saling pemandang sudah senyum. Ketika senyuman sudah saling diberikan Pak Kalamun. Maka barangkali yang laki-laki tegur duluan. Atau perempuan buka lampu kuning duluan. Tanya-tanya Pak Kalamun. Tanya siapa namanya. Berapa nomor WA-nya. Ya di mana rumahnya. Tanya-tanya. Kalau sudah Pak Kalamun. Udah dapet nomor WA-nya. Pak Mauidun. Maka janji. Pak Mauidun. Maka janji. Bagaimana kalau nanti malam kita makan bersama. Bagaimana besok kita ketemu. Kita jumpa di satu tempat. Kalau sudah janji Pak Kalamun. Maka bertemu. Kalau sudah bertemu. Maka terjadilah perbuatan zinah. Jadi awal semuanya itu dari. Nazratun. Pandangan. Petabas samun. Kemudian senyum. Kemudian Pak Kalamun. Udah senyum. Bicara. Setan. Kemudian Pak Mauidun. Janji. Udah janji. Pak Alih Kaun. Kemudian berjumpa. Nah inilah yang sering terjadi. Ya. Pada zaman sekarang ini. Dengan kemajuan dan kemudahan teknologi. Hubungan yang semacam ini. Akan sangat mudah. Kemudian berkata sahabat Nabi Sa'id bin Zubair radiyallahu anhu. Innamakanat fitnatu Dawuda alaihi salam. Sesungguhnya telah terjadi fitnah atau ujian Nabi Daud alaihi salam. Min ajlin nazrat. Tidari atau karena akibat memandang. Nabi Daud saudara-saudara sekalian. Diriwayatkan di dalam syarah kitab ini. Ini pernah beliau, Nabi Daud memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ujian. Diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memberikan ujian kepada pendahulu-pendahulu Nabi Daud alaihi salam. Sebagaimana Allah telah memberikan ujian kepada Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan mereka yang lulus ujian mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salam pernah satu ketika bermunajat kepada Allah minta diuji. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengijabah. Ini permohonan Nabi Daud. Baik, hai Nabi Daud. Bahwa kamu akan kami uji, kata Allah. Di satu waktu, kamu bersiap-siap nanti di suatu waktu kamu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang Allah sudah tentukan pengujian Nabi Daud ini, Nabi Daud tidak sadar kalau ini adalah ujian dari Allah. Makanya di hari itu, datanglah Iblis kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalam rupa burung yang sangat indah bulunya. Burung yang bulu-bulunya terbuat dari emas. Warna-warni burung tersebut membuat takjub atau mengagumkan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Daud bermaksud untuk menangkap burung tersebut. Nabi Daud bermaksud untuk menangkap burung tersebut. Kemudian burung tersebut terbang. Terbangnya tidak tinggi-tinggi sehingga Nabi Daud terus mengejarnya. Dikejar oleh Nabi Daud, terbang lagi dari satu pohon ke pohon, dari satu dahan ke dahan, terbang lagi. Hal ini, burung yang tidak lain adalah jelmaan Iblis alaihi salam. Iblis sedang menggiring Nabi Daud ke satu tempat. Sedang menggiring Nabi Daud ke satu tempat. Sehingga di tempat yang sudah dipersiapkan di sana, Nabi Daud alaihi salam melihat ada seorang perempuan yang tengah mandi. Ada seorang perempuan yang tengah mandi. Barangkali kalau orang dulu, kamar mandi itu di luar. Kamar mandi di luar hanya di aling-aling separuh badan saja. Melihat ada seorang perempuan cantik yang tengah mandi. Nabi Daud melihat tak sengaja. Kemudian kecantikannya mengagumkan Nabi Daud alaihi salam. Ketika Nabi Daud melihat ini perempuan yang sedang mandi, perempuan cantik sedang mandi, ini tidak dosa. Kenapa? Karena pandangan yang pertama. Bukanlah satu dosa. Perempuan yang sedang mandi ini tersadar bahwa ada orang yang melihat. Itu Nabi Daud. Maka buru-buru rambutnya yang tadinya diikat, dia buka. Dia uraikan untuk menutupi sebagian badannya. Ketika rambutnya dibuka, maka kecantikannya, kecantikan ini perempuan lebih-lebih lagi dipandangan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Daud cari informasi siapa gerangan perempuan yang mandi di tempat mandi tersebut. Cari-cari ternyata ini perempuan adalah istri salah satu prajuritnya yang bernama Aurya. Maka Nabi Daud alaihi salam datangi Aurya, kemudian ditanya, ya Aurya apakah ini istrimu? Benar. Kalau begitu, ceraikan istrimu, aku akan mengawininya. Itu Nabi Daud alaihi salam. Di syariat Nabi Daud, hal yang semacam ini boleh. Di syariat Nabi Daud, kalau ada seorang laki-laki suka sama bini orang, kemudian dia minta sama suaminya, ceraikan istrimu, saya akan nikahi. Kalau kemudian dikasih, itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum. Maka dilakukan oleh Nabi Daud, hal yang semacam itu. Padahal ketika itu, satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Daud sudah beristri 99. 99 istri. Syariat Nabi Daud alaihi salam, satu orang laki-laki boleh beristri 50. Satu orang laki-laki boleh mempunyai istri 50 orang. Syariat Nabi Daud, bukan syariat Nabi kita Muhammad s.a.w. Nabi Daud pinta kepada prajurit Nina Aurya. Aurya, ceraikan istrimu, saya akan nikahi. Walaupun boleh, walaupun lumrah pada syariat Nabi Daud alaihi salam, tapi karena Nabi Daud itu seorang Nabi, maka tidak melakukan perbuatan yang semacam itu adalah lebih utama. Ini yang kemudian menjadi calaan ataupun cacian Allah s.w.t. kepada Nabi Daud alaihi salam. Padahal sudah sekalian semuanya ini adalah skenario Allah s.w.t. Nabi Daud yang istrinya sudah 99, masih meminta istri anak buahnya, istri prajuritnya yang cuma satu-satunya ada sir, ada rahasia yang tidak diketahui siapa-siapa kecuali Allah s.w.t. Apa rahasia daripada kejadian tersebut? Ternyata dari istri yang keseratus inilah, dari istrinya Aurya yang dinikahi oleh Nabi Daud inilah, kemudian lahir Nabi kita, ya Sulaiman alaihi salam. Dari 99 istri yang lainnya tidak lahir Nabi, tapi dari istri yang keseratus ini lahir, ya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini ya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Minta diuji supaya dengan lulus ujian, Nabi Daud bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t. Sebagaimana Allah uji pendahulu-pendahulunya Nabi Ishaq, Nabi Yaakub, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi nyatanya Nabi Daud di situ tidak lulus ujian karena melakukan sesuatu yang walaupun lumrah, walaupun umum, walaupun boleh, tapi seorang Nabi memiliki budi pekerti yang luhur, meninggalkan yang semacam itu lebih utama. Di sini dikatakan bahwa ujian Nabi Daud alaihi salam adalah dari sisi pandangan. Inna makanat fitnatu Daud alaihi salam mil ajlil nazra. Waqala Dawudul ibnihi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Daud dengan pengalamannya itu berwasiat kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, Berjalanlah kamu di belakang singa, di belakang binatang yang buah sekalipun, wal aswadi atau di belakang ular yang hitam, ular yang besar. Itu beresiko. Kita jalan di belakang singa, kita jalan di belakang ular yang besar, yang ganas. Itu beresiko. Tapi resiko itu tidak dianggap lebih besar oleh Nabi Daud ketimbang berjalan di belakang seorang perempuan. Maka Nabi Daud katakan, Janganlah engkau berjalan, wahai anakku, di belakang perempuan. Jangan berjalan di belakang perempuan. Silahkan kau berjalan di belakang binatang buah sekalipun, walaupun beresiko, kau bisa melarikan diri dengan sekencang-kencangnya. Tapi ketika kau berjalan di belakang perempuan, di situ iblis akan menancapkan panahnya yang berhacun. Naudzubillah, sumber naudzubillah. Nah ini sedara, di masyarakat kita barangkali banyak kejadian-kejadian semacam ini. Saya mau kasih contoh, kalau ada orang pergi besan, ya, besan. Pergi besan ini, rombongan perempuan dan rombongan laki-laki. Banyak biasanya rombongan. Orang mengantar pengantin ini banyak. Rombongan ibu-ibu, rombongan bapak-bapak. Ya, udah sampai rumah mempelai perempuan, rombongan dari rumah, dari mempelai laki-laki, bawa-bawaan. Ada yang bawa parsel, bawa kue, bawa kosmetik, macam-macam biasa. Ya, laki dan perempuan. Biasanya perempuan di depan, laki-laki di belakang. Ini salah. Kalau kita ngikutin syariat, sebagaimana pesan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, silakan kau berjalan. Di belakang binatang buah sekalipun, tapi jangan berjalan di belakang perempuan. Kebanyakan di masyarakat kita begitu. Kalau jalan rombongan perempuan laki-laki, perempuan di depan laki-laki, di belakang. Besok dia dibalik, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Kenapa? Kalau orang laki di belakang, orang perempuan di depan, sudah pandangannya jatuh ke pantat semua itu. Iblis katakan begitu. Kalau seorang perempuan melewati laki-laki, maka iblis akan hinggap di wajahnya. Di muka itu perempuan. Ketika perempuan itu sudah berlalu, maka iblis pindah dari muka, pindah ke bempernya perempuan itu, ke pantatnya perempuan. Maka jatuhlah pandangan laki-laki ke situ. Itu pula sebabnya dalam sholat berjamaah, perempuan gak boleh jadi imam. Sepinter apapun, sholat berjamaah, perempuan jadi makmum, laki-laki jadi imam. Dan dikatakan di Yahya alaihissalam kepada Nabi Yahya alaihissalam, Wahai Nabi Yahya, Nabi Yahya ini Nabi yang tidak berumah tangga. Nabi yang tidak menikah. Apakah yang menjadi permulaan zina? Maka berkata Nabi Yahya al-Nagoru adalah pandangan melihat kepada perempuan atau perempuan melihat kepada laki-laki kemudian bercita-cita berhayal untuk melakukan perbuatan zina. Maka barangkali saudara-saudara, kita yang diberikan mata yang sehat oleh Allah SWT, banyak melakukan perbuatan dosa lewat mata kita. Tapi ada barangkali di antara saudara-saudara kita yang matanya buta. Matanya dibutakan oleh Allah SWT dengan sebab butanya mata mereka, Allah jaga dosa pandangan ini, dasa berjina ini dari orang-orang yang matanya tidak seperti kita. Jadi orang buta barangkali dosanya lebih dikit ketimbang kita yang matanya normal. banyak kita melihat memang sudah begitu. Sudah semacam itu fitrahnya. Barangkali melihat yang di luar itu lebih bagus daripada yang di rumah. Karena ini Allah SWT pesankan dalam beberapa ayat salat al-ahadab maupun salat al-nur kemudian Rasulullah juga berpesan bukan cuma Rasulullah Nabi Isa al-salam bahkan Nabi Daud kepada putranya Nabi Sulaiman wanti-wanti ya imsi khalpal asad wal-aswat wal-tamsih khalpal mar'ah berjalanlah di belakang singa di belakang ular jangan pernah berjalan di belakang perempuan karena itu lebih membahayakan. walal buddil wal-allahu a'lam bisawab rabbi zidna ilma war-sukni pahmah Sampai disitu barangkali Satbudi dan jemaah sekalian kajian pada siang hari ini sebelum ditutup dengan doa kalau masih ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan ya kami persilahkan Allah Baik Alhamdulillah jelah kita simak bersama kajian siang ini terkait pasal keempat yaitu menerangkan tentang haramnya laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan murim dan sebaliknya begitu pada para jemaah yang ikut gabung silakan bila mana ada yang mau menambahkan atau bertanya pada para jemaah dipersilakan sekali lagi dipersilakan pada para jemaah yang telah bergabung untuk menambahkan untuk menambahkan atau bertanya terkait haramnya laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram atau sebaliknya perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram diberjelakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya izin bertanya saya Alhamdulillah Afan tadi agak terlambat masuknya bergabungnya saya tiruan mohon maaf ada keperluan keluar dengan siapa ini Firdaus Firdaus Mas Firdaus ini temanya bagus banget artinya pandangan itu permulaan dari fitnah wanita tadi saya terkait sama berjalan di belakang perempuan itu itu banyak banyak berpendapat itu callnya Sidina Umar juga katanya nah itu pertahanan saya yang betul apa betul apa enggak yang kedua ini kalau kita di lift itu ya kan kalau sudah selesai sudah ada lantainya yang kita tuju atau turun di bawah itu dimikas misalnya turun di lantai dasar eh lantai maaf lantai lobby itu itu di dalam ada di lift ada laki perempuan tuh kalau etikanya barat kan perempuan dulu lady first itu baiknya baiknya gimana apakah apakah mungkin istilahnya cara memuliakan perempuan bukan dengan mendahulukan perempuan tapi Islam mungkin cara memilihkan perempuannya dengan dengan tadi dengan mengakhirkan dengan mengakhirkan perempuan yang ketiga ini apa namanya menurut saya ini walaupun itu kembalinya kepada manajemen diri cuman dulu dulu nabi salam salam bagaimana ya praktek sama nabi dan warah sahabat menjaga pandangan itu saya maksudnya gini misalnya dulu nabi salam salam pernah membalikkan pandangan muka sahabat karena melihat perempuan nah kemudian dibelokkanlah pandangan beliau itu nah di sisi lain aturan gampangannya peraturan masyarakat peraturan negara, pemerintah itu itu sudah mewajibkan hijab atau pakai kerudung nah itu meskipun demikian tetap saja saja ada kasus-kasus perzinaan di zaman Nabi nah itu sebetulnya satu sisi apa yang membuat kita kuat tidak melihat yang bukan mahrumnya, yang kedua kondisi idealnya harusnya bagaimana antara pribadi yang takwa, masyarakat tadi yang saling tausia, yang saling mewasiatkan kebaikan dan kebenaran, misalkan tadi Sayyidina Ali melihat perempuan dipalingkan wajahnya itu kan orang-orang teman-teman kita di kantor atau di mana mungkin mungkin agak kewah-kewah bahkan akhirnya pada ini ya di beberapa beberapa kejadian itu malah malah apa malah melototin bareng perempuan bukan salah yang mengingatkan nah ini satu sisi itu satu sisi memang kita hidup sama orang-orang kafir yang notabene buka aurat ya kalaupun tutup aurat menutupnya dengan tidak benar nah itu pertanyaan kami syukuran syukuran assalamualaikum r.wb saya jawab langsung Ust. Budi langsung Ust. ya baik mas Pirdaus tadi pertanyaannya banyak ya banyak karena juga memang urayannya rada panjang saya mencoba mengingat tadi yang ditanyakan diantaranya nanti Ust. Budi tolong saya ingatkan ya kalau saya lupa ini ya berjalan di belakang perempuan ya banyak mau dorotnya atau berbahaya ya ketimbang berjalan di belakang binatang buas ada dikatakan kaul Umar bin Khotob gitu ya ya artinya ya ketika ada makalah yang sama kemudian dikatakan oleh beberapa orang silakan saja ya kaul siapa kaul siapa tapi kalau lihat ya zamannya tentu ya Nabi Daud jauh lebih dulu daripada siapa Umar bin Khotob bisa saja ya Umar bin Khotob mendengarkan riwayat ini dari Nabi kemudian Umar menyampaikannya lagi kepada para sahabat dan sahabat yang mengatakan ini adalah kaul siapa Umar bin Khotob ya itu ya kemudian yang kedua bagaimana kondisi di kantor ya kalau memposisikan perempuan itu di belakang sedangkan mereka berada di lip yang ruangnya sempit saya kira ini dikondisikan ya yang pertama tentu yang bagus itu yang turun duluan tentu di depan yang turun belakangan tentu di belakang ya walaupun kita berusaha untuk mengamalkan tadi ya ajaran bahwa jangan berada di belakang perempuan tapi kalau kondisinya semacam ini kita mau turun duluan perempuan di depan nanti pada akhirnya kita pun akan bergesek-gesek atau bersenggol-senggol dengan perempuan yang bukan mahrum ya maka ya dalam kondisi semacam ini ya yang turun duluan ya dia berada di dekat pintu yang turun belakangan tentu di belakang begitu supaya nanti bukan cuma pandang tapi juga gesekan yang kita khawatirkan ya kembali kepada hati kita ya kalau memang tidak bisa malah gesekan malah gesekan nanti ya kembali kepada hati kita kita yang memenit hati kita kan kita bisa ya ya berhem atau apa begitu bisa aja atau kita berpaling tidak ya tapi kalau memang sudah ya kondisinya semacam itu ya kembali kepada hati kita itu mas kemudian apa tadi tuh yang terakhir yang ketika ini ya istilahnya praktek menjaga pandangan di zaman Nabi dulu gimana dikaitkan dengan sekarang sudah 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 seketat itu masih juga terjadi perjinaan di zaman Nabi ya sampai dipalingkan wajahnya oleh ya Nabi kita Muhammad s.a.w. sudah seketat itu ya masih terjadi juga perjinaan bagaimana bagaimana di zaman sekarang yang tidak ya ketat yang orang ya barangkali ya sedikit sekali yang mengamalkan oleh karena itu untuk perjinaan ya ayat yang Allah turunkan itu bukan jangan berbuat zina tapi walatakrabuzina jangan dekat kepada zina dengan dekat dengan dekat kepada zina dan salah satu pendekatan zina adalah pandangan jadi nazratun pandangan patabasamun kemudian senyuman pakalamun kemudian bicara pamauidun kemudian janji palikoun baru terjadi perbuatan zina baru terjadi perbuatan zina ya jadi ya untuk perjinaan ya sudah seketat itu masih terjadi bagaimana ya kalau longgar ya walatakrabuzina jangan kamu dekat kepada zina intinya mesbidaus kita semua yang hidup di akhir zaman ini luar biasa ya beratnya di dalam mengamalkan agama sampai Nabi katakan di akhir zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabinya seperti cacing yang diaurin garam seperti cacing yang ditaburkan garam dia akan kelabakan seperti orang yang memegang barah yang panas barah api yang panas ya dipegang tangan panas terbakar dilepas agama hilang sampai semacam itu jadi di akhir zaman godaan kita memang lebih berat timbang di zaman-zaman awal dulu karena kecanggihan teknologi sangat memberikan peluang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita intinya kembali kita harus mawas diri kembali kita harus menservis iman kita hadir majlis ilmu dengarkan nasihat-nasihat ulama karena itu adalah istilahnya servis buat iman kita yang makin lama makin mengendor makin mengendor pangkali itu ya Allah Allah Ustaz Budi baik sudah terjawab ya Ustaz Budos terkait pertanyaan tadi Ustaz menyambung Ustaz tadi menarik sekali bahwa katanya kalau dengan pandangan pertama itu diperbolehkan Ustaz boleh dijelaskan lagi Ustaz maksud pandangan pertama ini apakah secara sengaja atau tidak sengaja karena kan ada juga orang yang misalkan pengen melihat wajah seseorang dia rencanain dulu misalkan dia klik di Facebook misalkan nah udah ketemu dia lihat nah kata Ustaz tadi bahwa pandangan pertama itu dibolehkan dan lihatnya selintas sepandang aja Ustaz apakah seperti itu juga diperbolehkan Ustaz kemudian kedua kalau misalkan pandangan itu ada dalam makong talim gitu Ustaz misalkan pematerinya Ustaz laki-laki kemudian ada jambahnya ibu-ibu itu kan bisa saling memandang terus-terusan nah apakah dalam makong talim seperti itu itu juga diperbolehkan atau seperti apa Ustaz kepada Ustaz jadi yang pertama terkait dengan hadis Nabi untuk pandangan yang pertama dan jangan pandangan yang kedua apakah bisa diartikan pandangan pertama itu ya jika disengaja atau diniatkan dengan klik gitu ngeliat di Facebook atau di emang gitu ya jadi ya kadangkali saya mau bedakan antara pandangan pertama dengan pandangan kedua begini Ustaz Budi pandangan pertama itu melihat pandangan kedua itu melihat dengan seksama jadi beda melihat dengan memandang kalau melihat sekilas aja udah kelihatan karena kita papasan kelihatan itu artinya sesuatu yang ya bukan disengaja melihat tapi kalau udah melihat dengan seksama ya itu artinya memandang walaupun cuman sekali jadi masuk kepada kategori wa'alei kastaniyah karena dia akan terus-terusan kan begitu sekali lihat dia akan terus-terusan memandang jadi pandangan pertama itu melihat pandangan kedua itu melihat dengan sesama artinya melihat dengan memperhatikan nah ini yang ya dikategorikan dosa oleh rasulullah sallallahu alaihi sallam kemudian tadi ditanyakan juga bagaimana dalam makam taklim ya di awal kitab okudulijan ini sudah disarahkan oleh sehnawawi ya al-bantani bahwa ada dispensasi pandangan di dalam makam taklim laki-laki 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 perempuan untuk belajar yang wajib ini boleh semacam belajar Al-Quran orang kalau belajar Al-Quran kan barangkali murid harus lihat mulut sang guru baik muridnya perempuan gurunya laki-laki atau kebalikannya ya gurunya perempuan muridnya laki-laki ya untuk belajar makharjil huruf dia harus melihat ya muka sang guru bagaimana bibir guru ya ketika mengucapkan huruf fa atau huruf ha atau huruf apa saja ya maka itu ya diperbolehkan atau ya ketika sang guru menerangkan tentang hal-hal yang wajib semacam pelajaran-pelajaran fikih yang perlu ya praktik dan perlu lihat gerak-gerik sang guru boleh ya untuk memandang ya dalam makum taklim tetapi guru-guru kita guru-guru kita itu semacam Syed Al-Habdi Omar bin Abdir beliau kalau ngajar ibu-ibu pakai ya pakai tirai pakai tirai walaupun setelah ngajar kemudian tirainya dibuka ya ibu-ibu ya bermusopaha dengan beliau kemarin ya dalam taklim bulanan barangkali antum datang juga sudah mendengarkan ya walaupun itu sesuatu yang katakan dilakukan ya tapi ya kita tetap mengatakan ini adalah sesuatu yang dilarang gitu jadi dalam makum taklim dalam hal-hal yang wajib belajar yang wajib seorang perempuan boleh memandang gurunya ya atau seorang laki-laki boleh memandang gurunya dalam ya makum taklim yang wajib bukan dalam makum taklim yang mubah apalagi yang ya nggak mubah barangkali itu baik kalau kalau sebenarnya dalam rapat-rapat itu kan rapat penting juga pegawai rapat itu ada ibu-ibunya gitu itu masih dalam kategori diperbolehkan apa bagaimana hati kita itu istabti minta patwa galbaka kepada hatimu ketika kau lihat itu teman rapatmu yang sedang berbicara hatimu bagaimana yang tahu kita sendiri bukan teman kita kita lihatin aja kata teman kita wah lu ngeliatin ibu-ibu ngeliatin ini perempuan padahal kita nggak lagi memandang wajahnya kita sedang menyimak apa yang diuraikannya barangkali begitu jadi untuk hal-hal yang semacam itu lebih banyak hati kita yang istabti ya galbaka minta patwa kepada hatimu ini sesuatu yang dilarang oleh Allah atau tidak hati kita pasti tahu susah itu susah untuk ya ya mungkin ada yang lain yang mau bertanya atau menambahkan atau dari mas Adam mungkin yang disitu di majelis mau bertanya terkait hukum laki-laki memandang perempuan yang bukan muhim atau sebaliknya dipersilakan yang mau bertanya terkait kajian kita hari ini atau menambahkan gitu ya kita bisa lihat chat juga kalau nggak langsung ini belum ada Assalamualaikum Ustaz ya silahkan Pak Taufik ya saya Taufik Ustaz mohon bertanya Ustaz terkait dengan ini anak angkat itu kan ada misalkan yang mengasuh anak yatim nah ketika di rumahnya itu batasan auratnya seperti apa Ustaz mohon penjelasannya syukran Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Taufik ini dari dari Migas bukan ini bukan dari majelis talim lain kebetulan dapat link pengajian ini oh ya baik kalau di Migas dulu pernah saya sampaikan masalah-masalah anak angkat gitu ya jadi anak angkat kalau kita mengangkatnya sudah besar atau belum apa namanya tidak disusui oleh istri kita makanya dia terhukumkan orang lain jadi anak angkat ya hukumnya seperti orang lain ketika dia sudah dewasa atau menjelang balik hukumnya ya batasan-batasan auratnya tidak ada bedanya dengan ya orang dewasa ya yang bukan mahram ya apa yang diharamkan ya dilihat dan dipandang oleh orang dewasa yang bukan mahram maka diharamkan pula diandang oleh anak angkat kita gitu ya jadi umpama kalau istri kita katakan di rumah kita ada anak yatim umur 10 tahun umur 12 tahun itu menjelang balik ya kalau istri kita buka ya kerudung ya bukan jilbab kelihatan oleh orang luar dia keluar kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya haram maka terhadap anak angkat pun sama hukumnya ya karena anak angkat itu hukumnya orang lain kecuali kalau kita mengadopsi anak dari bayi kemudian disusui oleh istri kita maka anak angkat itu selain anak angkat juga jadi anak susu ya anak susu kalau anak susu maka hukumnya seperti anak sendiri ya hukumnya seperti anak sendiri walaupun dia sudah besar jangan kan melihat ya dia cium tangan tidak membatalkan wudhu dia peluk ibu ya ibu susunya itu boleh ya karena hukumnya seperti anak ya kandung anak susu tapi kalau tidak disusui oleh istri kita ya maka ya terhukumkan seperti orang lain ya tidak boleh apa yang dilihat oleh orang lain yang dewasa itu tidak boleh maka dilihat oleh anak angkat kita pun ya hukumnya haram gak boleh begitu ya ya stafik baik gimana pak stafik hidaya ya rezakallah usad karena ada teman yang angkat anak tapi dari bayi usad cuma sepertinya gak menyusui sepertinya ya karena belum punya keturunan ketika nanti dia sudah dewasa tuh ya dia cium tangan membatalkan ya budu ibunya karena dia orang lain hukumnya gak boleh dia tidur ya bersama ibu angkatnya tidak boleh dia ya peluk-peluk ibu angkatnya karena hukumnya orang 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 lain orang lain orang lain ajin nabi bahasanya ya bukan mahrum ajin nabi ya sudah diingatkan itu baik terjawab ya mas topik silahkan ada yang lain waktu masih ada ini tinggal 11 menit lagi dipersilakan mungkin yang lain mungkin dari ibu duti halawi ya kalau dari mas topik juga gak apa-apa mau bertanya lagi belum ada ya silahkan dari ibu duti masuknya agak terlat ya gak apa-apa ibu sementara lewat dulu pasir dari mas Adam mungkin kalau tidak ada diberi kesimpulan diberi kesimpulan aja Ustaz Budi ya baik Ustaz mungkin gak ada yang mau bertanya lagi baik kajian hari ini Alhamdulillah kita telah berlangsung dan kita akhiri dengan doa bersama mudah-mudahan kajian siang kali ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa menginspirasi iman kita dan mohon izin Ustaz untuk terakhir mohon mimpin doa mudah-mudahan ada dalam kemanfaatan ilmu dan kita sangat berharap semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma ya aliman bima yakun ikpina syarra ma yakun qabla'an yakun hata la yakun Allahumma ya aliman bima yandil ikpina syarra ma yanjil qabla'an yanjil hata la yanjil Allahumma rabbana atina fid dunia hasana fil akhirat hasana tawakina azabannar wassalallahu ala siddham ahmadinu alihi wassalam fadli subhanahu rupika rupil adzati amma yasifun wassalamun alal mursudin walhamdulillahi rabbil adamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh baik alhamdulillah kajian kita telah berakhir benar-benar ada manfaatnya dan kita akan berlagi pada kajian senin depan dengan kajian fikir ibadah terima kasih semu'ala Allahumma wa bihamdika ashadu Allah ilaha ila anta astagir wa tobu hilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa barakatuh Terima kasih.